Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku disini di resep sederhana aku jadi hari ini aku mau buat lontong sayur atau sayur lontong sama aja sih ya ini lontongnya udah siap jadi kalau misalnya pengen tahu seperti apa cara buat lontongnya silahkan klik aja ya di kiri di pojok kiri atas itu ya di sana ada tutorial buat cara buat lontongnya aduh belepotan ini ngomongnya pokoknya disini aku udah nyediain ini ada air panas di panci tentunya dan udah gitu si lontongnya ini di rebus ya di sini nah ceplupin aja satu persatu ya jangan dicelupin tangannya celupinnya lontongnya Oke udah gitu ditutup dan kita akan mulai memasaknya di sini saya masak dulu selama lima menit dan saya nanti akan matikan apinya dan saya simpan 30 menit ah pokoknya untuk lengkapnya silahkan diklik aja ya nanti videonya disana udah ada kok cara-caranya oke teman-teman ini lontongnya udah mateng ya dan saya akan diamin dulu di panci sekarang saya akan mulai bikin sayurnya Oke teman-teman seperti biasa kita nyalain dulu ya kompornya di dalam wajan itu udah aku kasih minyak ya biarin minyaknya dulu apa tuh namanya panas ya Nah di sini sudah saya sediain juga ini serai yang udah saya geprek terus lengkuas yang sudah saya geprek terus ada daun salam terus juga di sini ada daun jeruk ya Nah ini ini semua akan saya tumis nanti sampai harum masukin bruce nah ini ditumisnya sampai harum nah kalau yang tadi sudah harum disini sudah ada bumbu yang saya halusin yang terdiri dari kunyit ketumbar kemiri bawang putih bawang merah cabai besar merah ke cabai keripi yang merah dan cabai rawit dan juga ditambah ada edi yang udah disangrai ya jadi semuanya itu ditumbuk halus setelah itu ditumis barengan sama bahan yang tadi sampai mateng nah kalau udah matang seperti ini ya bumbunya ya Nah seperti ini saya akan mulai kasih air ya Nah disini saya akan kasih air dulu sedikit jadi disini saya akan kasih air dari coet ya coet karena disana masih ada bumbu sedikit jadi saya mau bersihin Oke dikasihin ya seperti biasa orang Indonesia makan ini rara-raa gitu jadi harus dibersihkin yang bursi Nah setelah itu baru saya kasih air ya jadi untuk bumbu untuk air itu sebenarnya opsional terserah kalian ya teman-teman kalian mau bikinnya berapa banyak ya itu kan bisa dikira-kira sama kalian sendiri ya Hai punya kalian sekarang dimasak sampai mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini ya kita mulai mau ngasih dulu bumbu-bumbunya ya jadi dikasih dulu bumbunya kalau saya ya kalau masa kalau kalian ya metode mau yang lain lagi terserah ya kalau saya biasanya dikasih bumbu dulu Hai disini aku kasih gula ya jadi gula putih atau gula pasir ini secukupnya ya saya selalu menggunakan perasaan kalau masak tidak menggunakan takaran setelah itu pasti juga garam yang masih tidak berpindah di tempat masih di kantong plastik garamnya ya jadi secukupnya dulu Hai Nah setelah itu ya diaduk-aduk dulu biar merata itu gula sama garamnya ya Nah udah gitu saya baru mau masukin disini pertama-tama bahan-bahannya itu daging sapi dulu ya ini sebenarnya daging sapinya udah kurbus ya tapi kan biar meresak banget gitu dan biar lebih empuk lagi jadi daging sapi dulu nah dimasukin udah gitu untuk sayurnya disini saya ada kacang panjang ya jadi kacang panjang pun ini udah saya cuci bersih ya sudah saya potong-potong masukin aja nah untuk labu siamnya ya ini akan saya masukin nanti karena itu diirisnya tipis-tipis banget sama saya jadi cepet matinya dan disini sudah ada tahu fukaf ya udah aku apa guntingin kecil-kecil dimasukin juga barengan ya Nah kalau ketiga bahan yang tadi sudah terlihat matang ya sekarang masukin yang labu siamnya ya karena ini cepet banget karena saya motonginnya atau ngirisnya itu tipis-tipis ya sekorek api sekorek api untuk dimasak beberapa menit ya setelah itu kita akan testi gimana rasanya nah teman-teman ini sudah matang ya semua bahan-bahannya dan sekarang saya akan ngasih santan ya jadi ini secukupnya juga santannya ya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya dikira-kira aja deh nah setelah itu ya si santannya diaduk rata ya teman-teman dan dimasak kembali ya beberapa menit nggak usah lama-lama ya nah setelah dimasak beberapa menit sekarang kita akan testi dulu gimana rasanya kalau oke ya tinggal disajikan kalau nggak oke ditambahin lagi bumbunya dan rasanya pas enak banget uh pokoknya mah mantep nah seperti ini ya bentukannya uh seger banget mantep banget pokoknya enak deh oke teman-teman lontong sayurnya sudah sedia ya dan siap untuk dimasak ini lontongnya belum saya irisin ya masih di dalam plastik jadi seperti ini hasilnya bagus banget dan sempurna selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di resep sederhanaku berikutnya wassalam dadah